Intro Hai semua, selamat datang di channel Maceh Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kol bagus dan murah Labanag 293% Roy 61% Dividend Yield 11% Dan Passive Income 2x dalam setahun Untuk itu, simak video ini sampai habis ya Agar mendapat pemahaman yang utuh Mimin mau bahas satu saham pertambangan Yang menghasilkan kinerja cemerlang sampai bulan Juni 2022 Perusahaan mampu mencetak kenaikan laba 293% Dengan Roy 61% Dan NPM 32% Selain itu, diarnya hanya 33% Yang berarti komposisi utangnya jauh lebih rendah dari modal Harga saham perusahaan juga cemerlang Dimana mengalami peningkatan 144% dalam satu tahun terakhir Perusahaan juga rutin bagi dividen 2x setahun dengan yield sekitar 11% Nah, karena laporan terbaru yang sudah terbit Mimin mau bahas kinerja triulan 2 2022 saham ini Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas Untuk itu, nonton sampai selesai ya Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham Disclaimer on ya Pertama, aset ITMG punya aset $1973 juta di tahun 2022 Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah $1.666 juta Artinya aset ITMG naik 18,43% dalam satu tahun Sekarang mari kita bahas lebih detail Dar total aset $1973 juta Perusahaan punya kas dan setara kas $808 juta Artinya, 40,95% aset ITMG berada dalam untuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 17,10% Selain kas dan setara kas, ada juga piutang usaha pihak ketiga Dar total aset $1973 juta Perusahaan punya piutang usaha pihak ketiga $274 juta Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset ITMG Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 56,57% Kedua, liabilitas ITMG punya liabilitas $491 juta sampai turunan 2 2022 Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah $464 juta Artinya, hutang ITMG naik 5,82% dalam satu tahun Nah, dari total liabilitas $491 juta Perusahaan punya utang usaha pihak ketiga $119 juta Artinya, 24,24% hutang ITMG berada dalam untuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 40% Selain utang usaha pihak ketiga, ada juga beban yang masih harus dibayar Dar total liabilitas $491 juta Perusahaan punya beban yang masih harus dibayar $101 juta Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas ITMG Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1,94% Ketiga, ekuitas ITMG punya ekuitas $1.488 juta Sampai triwulan 2 2022 Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka $1.209 juta Berarti, ekuitas ITMG naik 23,08% Dalam total ekuitas $1.488 juta Perusahaan punya saldo laba belum dicadangkan sebanyak $1.064 juta Artinya, 71,51% ekuitas ITMG berada dalam untuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 26,52% Keempat, pendapatan ITMG punya pendapatan $1.421 juta sampai triwulan 2 2022 Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah $676 juta Berarti, pendapatan ITMG naik 110,21% dalam satu tahun terakhir Kelima, biaya pokok ITMG punya biaya pokok penjualan sebanyak $672 juta Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah $448 juta Berarti, biaya pokok ITMG naik 50% dalam satu tahun terakhir Keenam, laba ITMG mampu menghasilkan laba sebanyak $460 juta Jika dibanding tahun sebelumnya di angka $117 juta Berarti, laba ITMG naik 293,16% dalam satu tahun terakhir Ketujuh, rasio keuangan ITMG punya ROE 61,90% dengan NPM 32,40% Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 33% Rasio keuangan perusahaan ini sangat baik di periode ini Paya dari ROE, NPM, dan DER Hal itu karena mereka mampu mencetak kinerja yang sangat baik Kedelapan, valuasi Saham ini punya PER 3,1 kali dan PBV 1,9 kali Valuasi saham ITMG terlihat rendah dari aspek PER Karena laba yang naik signifikan Tapi, jika melihat angka PBV-nya Sebenarnya, valuasi saham ini tidak lagi bisa dikatakan murah Setelah melihat tembasan tadi, ini kesimpulannya Satu, kenaikan total aset berasal dari bertambahnya saldo kas dan piutang usaha Dua, liabilitas naik karena utang usaha yang meningkat Tiga, kenaikan saldo laba ditahan membuat ekuitas meningkat signifikan Empat, laba bisa naik 293% karena pendapatan yang naik melebihi biaya pokok Lima, rasio keuangan sangat baik di periode ini Enam, valuasi masih dipertimbangkan meski tidak lagi tergolong murah Demikian analisis singkat saham ITMG berdasarkan laporan keuangan 3 bulan 2, 2022 Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut penang pribadi Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika bisaham ini Sebagai informasi, di tahun 2022 Bimin menulis e-book baru dengan judul Cara cepat analisa laporan keuangan E-book ini ditulis karena memilihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri Dan tentunya tidak membuah banyak waktu Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu per satu Bimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis Serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan catwi akun nomor yang tercantum ya Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Yaitu Strategi Nambung Saham, Analis Report, dan Desktop Market Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut E-book Strategi Nambung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nambung saham Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book Analis Report berfokus pada hasil analisa fundamental doba saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book Desktop Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat via ke nomor yang tertengah di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi Baca Saham Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa miris banget bagi teman-teman Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati dan kabar yang baik menyegarkan tulang Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!